hai oke lor kali ini mau review lampu-lampu sih modifikasi-modifikasi gitulah ini aku pakai laser laser D2 Hai sebelumnya ini cuman lihat-lihat YouTube Hai kc30 tes teleskopik ini lebih terang sih ini loh bisa di teleskopik naju mundurkan ya Hai ada suaranya ya Hai bapaknya telemahnya kayak gini nih Hai nah coba kondisi siang ini lampu utama nah lampu utama oke kematikan dulu d2las kan udah dua laser nah ini lampu ini dua ya kanan kiri itu nah tuh dua laser Hai banding lampu utama ya kayak gini loh udah jauh di jalanan pun jauh Hai cek pintu letak Hai pintunya ditutup oke Hai nah ini lampu utama ini lampu utama oke hai 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 hati-hati-hati jahat Wow Hai ini di jalan orang sisi law sih makanya mau nyoba yang teleskopik ini gimana gitu loh hasilnya hai hai oke Hai Hai langkup utama whoa langsung silau enggak ada silau-silaunya ya langsung des saya pakai saklar beda sih oke Oh iya lupa kalau B2 laser ini ada kipas di belakangnya ini ada kipas di sini ada kipasnya ada kipasnya cuman ini sudah pakai beberapa bulan mati satu kipas tapi ya lampunya enggak enggak pie-pie enggak kenapa-kenapa tetap ngalah aman Oke tak ganti dulu Oke sudah kepasang ini Kenzo KZ30 teleskopik sama Jumundur nah lampu Tama ya Hai lampu Tama lampu Tama Hai ini motor Honda Genio nah ini yang new Hai tinggal nunggu di jalannya nanti malam baru bisa direview masih siang Oke nanti next lanjut saya taruh dibawahnya lampu soalnya buat tambahan lampu Tama saya bukan untuk lampu sorot buat lampu lampu Tama tambahan lampu Tama Hai Oke jos Oke ini masih pakai lampu Tama nya Genio Lampu Tama nya kalau Kenzo Hai tamatin lampu Tama Kenzo aja Hai cahaya nya enak nah kita mahu segeris karena lain-lalu kejar lampu Tama ini menemukan lampu Tama całe ke arah kita hapan lampu Tama selesai hapan lampu Tama ada klisnya dan menemukan lampu Tama ini dari HP kelihatan terang ini mesinnya gelap kaset 30 teleskopik pokoknya ya diatur biar depannya enggak silau diatur sepasnya oke